Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, nah sekarang kami akan mengajak Anda untuk ke Manado, tepatnya kampung halaman dari anggota DPR termuda Hilary Lasut yang baru berusia 23 tahun. Betul, kita akan langsung bergabung bersama dengan Hilary yang sudah tersambung melalui Skype bersama dengan kami. Selamat pagi Hilary. Selamat pagi Maria, selamat pagi Robert. Selamat pagi, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Hilary bergabung dari Manado, Sulawesi Utara. Saya penasaran, kamu ke Manado sekarang dalam rangka reses, bekerja, termasuk untuk menyerap konstituen, atau lagi liburan Natal? Sebenarnya memang dua-duanya ya, karena dijadwal reses kebetulan bersamaan dengan Natal, jadi ya bisa sekali tepuk dua nyamuk. Jadi sekalian ya, sambil menyelam dua-dua pulau terlampau, enak banget nih. Tapi berarti kamu udah sempat belum sih ketemu sama konstituen kemarin? Sama konstituen belum, tapi nanti di tanggal 25 Desember, seperti memang tradisi kami setiap tahun, kami akan melakukan open house. Jadi membuka rumah untuk semua masyarakat yang ingin datang dan ingin merayakan Natal bersama dengan keluarga kami, itu dipersilahkan. Bahkan tidak dibatasi membawa beberapa orang, beberapa teman. Dan itu tidak dibatasi juga hanya untuk yang merayakan Natal, tapi juga boleh dari teman-teman dan kerabat dari yang mempercaya agama lain, atau mungkin yang tidak merayakan Natal, tapi ingin bersama-sama dengan kami. Dan itu memang tradisi setiap tahun ya? Betul, karena memang setiap tahun keluarga kami sebelum bahkan berkecimpung dunia politik, kami sudah mewajibkan setiap tahun harus bertemu bersama-sama untuk merayakan Natal. Jadi kurang lebih seperti mudik lah ya, begitu. Nah kalau sekarang kamu menjadi anggota Dewan, ini kan tentunya berbeda dengan Natal kamu di tahun-tahun sebelumnya. Apakah open house kali ini berbeda? Atau orangnya lebih banyak? Memang setiap tahun yang datang ke keluarga kami memang sudah banyak. Tapi karena memang kemarin masyarakat sudah lebih banyak mengenal ketika menjabat sebagai anggota DPR, tentunya sekarang bukan hanya tim sukses dan pendukung, tapi semua masyarakat seluruh dari Utara yang ingin terlibat bersama-sama merayakan Natal. Jadi sudah pasti sepertinya orang yang akan datang lebih banyak, dan kami juga mempersiapkan makanan lebih banyak, serta juga mungkin acara-acara seperti orang-orang yang menyanyikan lagu rohani dalam bahasa daerah, dan lain sebagainya. Siapa yang diundang nanti dalam open house ini? Open house itu memang pada dasarnya kami hanya membuka rumah yang berisi makanan tentunya, tentu mengundang keluarga dan teman-teman lewat Facebook, lewat telpon, dan siapa saja yang ingin datang boleh. Jadi kami juga mengundang teman-teman dari organisasi, dari partai, dari juga masyarakat setempat yang ada di sekeliling rumah, lewat camat dan lewat lurah, kami minta untuk bisa hadir sama-sama dengan kami merayakan Natal. Ngomong-ngomong soal makanan nih, karena tadi Hilary sebut makanan. Saya tahu kalau makanan Manado ini enak-enak banget pastinya, tapi kalau saat perayaan Natal dan saat open house nanti, biasanya makanan wajib apa yang ada? Makanan wajib ya, kalau makanan wajib biasanya makanan binahasa, baik yang normal maupun ekstrim, karena memang di budaya Sulawesi Utara ada makanan ekstrim ya, tapi kemudian kami berusaha untuk terus supaya boleh mengakomodir teman-teman yang lain juga, sehingga makanan yang disiapkan paling lebih banyak ke arah seafood, ke piting, ayam, umber, dan lain sebagainya. Wah, serba seafood ya, enak banget. Betul. Kapan di paling rame? Apakah malam ini nanti ada acara kebaktian malam Natal, atau pun juga esok hari? Betul, jadi kalau tanggal 24 malam itu biasanya ada ibadah malam Natal, kami bersama-sama dengan keluarga akan ke gereja terdekat, atau mengadakan ibadah di rumah juga tidak masalah. Selama bersama-sama dengan keluarga berkumpul, dan sama-sama merayakan Natal, berdoa supaya semua masyarakat di Indonesia boleh merayakan Natal dengan penuh damai dan sukacita seperti kami, dan doa-doa seperti itu biasanya dipanjatkan di dalam gereja, ataupun di ibadah bersama keluarga. Hmm, oke. Nah ini sebelum kamu pulang kampung, Hillary, kan kamu sekarang kiparannya sebagai anggota DPR termuda, dan berada di komisi tiga ya, kalau nggak salah. Betul, betul. Apa sih yang tengah hangat dibahas di komisi kamu sebelum kemarin liburan panjang ini? Banyak sih yang dibahas. Pasti banyak kan? Tentu biasanya lebih ke arah pengamanan sebelum Natal, dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia tentunya dapat pengamanan kan, supaya boleh merayakan Natal dimanapun mereka berada, dengan hati yang damai, dengan hati yang sukacita, tentu perlu khawatir, dan itu harus dijamin oleh pemerintah. Sehingga itu yang sering dibahas di komisi kami, supaya seluruh masyarakat Indonesia dimanapun ia berada, boleh merayakan Natal dengan damai dan sukacita. Nah, kalau tahun ini, Natal kamu apakah berbeda dengan tahun sebelumnya? Ini pertama kali kamu merayakan Natal sebagai anggota DPR? Betul, Natal kali ini bukan hanya akan dirayakan dengan kita bersama-sama merayakan damai Natal, salam-salam, tapi juga bakal ada tentunya jadwal untuk berdiskusi bersama, karena kegiatan reses akan diadakan di antara Natal dan tahun baru, sekitar tanggal 26 dan 27. Sehingga tentunya pasti akan sangat berasa bedanya, karena masyarakat datang membawa aspirasi sekalian merayakan Natal bersama-sama. Nah, buat kamu sendiri, Natal tradisinya dengan kamu bekerja sebagai anggota DPR berbeda nggak sih? Yang saya ingin tahu, Hilary itu masih terima kado nggak sih dari orang-orang? Masih banyak banget nggak sih masih kado, Bet? Sebenarnya terima kado ya, terima kado dulu zaman kecil itu dari Santa Claus, Santa Claus yang memang merupakan budaya Sulawesi Utara, Santa Claus dari gereja-gereja yang datang memberikan, tapi sekarang sepertinya mungkin Santa Claus-nya agak khawatir memasuk pintu depan, karena di sini udah bukan anak-anak lagi. Bukannya makin banyak sekarang mungkin ya, yang mau ngado, masih muda, cantik, pinter lagi gitu. Puji tuh. Nah Hilary, tapi saya pengen tahu, kamu sebagai anggota DPR termuda sekarang, apa sih makna dan pesan Natal bagi kamu untuk rakyat Indonesia, khususnya anak-anak muda? Memang dari saya secara pribadi, khususnya saya sangat berharap damai Natal ini mengingatkan kita semua, baik yang merayakan maupun mungkin tidak merayakan, bahwa Natal itu berarti damai, damai di dalam kebersamaan, damai di dalam kesederhanaan, damai dalam toleransi, dan damai dalam suka-cita, karena Kristus hadir ke dunia ini untuk membawa damai dan suka-cita penebusan. Sehingga menurut saya, kalau saya diberikan kesempatan untuk memberitakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya ingin berkata tentunya salam damai, selamat Natal, biarlah damai Natal dan suka-cita Natal boleh memberkati kita semua di seluruh Indonesia. Amin, sekarang masih pertanyaan mengenai kado Hilary, saya masih penasaran, kalau misalnya kamu sekarang bisa memilih kado, kado apa yang kamu ingin pilih? Kado ya, kalau kado yang saya ingin pilih, sebenarnya saya tidak pernah berpikir dimintain kado ya, tapi kalau bisa diberikan kado, mungkin saya ingin dikasih kado kaset, kaset isi lagu rohani yang dinyanyiin sama mama papa. Kado kaset? Kaset lagi apa nih? Kaset lagu rohani lagu apa? Yang paling kamu suka? Karena mama dan papa saya kan menyanyikan dan menciptakan lagu rohani kan, kalau di saat-saat Natal seperti ini. Jadi memang kalau mungkin kado, yang terpikir pertama adalah itu, mendengarkan lagu ini mama papa. Ini keluarga ini keluarga politisi, kalau tidak salah orang tua juga berprofesi sebagai politisi, tapi bisa nyanyi. Biasanya man, kalau orang tuanya penyanyi, anaknya juga bisa nyanyi. Bener nggak? Coba deh kita tantangin. Boleh nggak? Apalagi kalau bisa pakai bahasa daerah. Khususnya lagu-lagu Teman Natal. Sedikit aja. Lagu Teman Natal ya? Iya. Mungkin apa ya lagu yang bisa dinyanyikan? Lagu ciptaan orang tua kamu juga boleh, lagu daerah juga boleh. Oh iya, lagu ciptaan orang tua aja kali ya? Boleh, boleh. Oke. Oke. Tidak ada Tuhan sepertimu penuh hati dan kemungkinan. Tidak ada Tuhan sepertimu penuh hati dan kemungkinan. Gitu lah, ciptaannya dikit aja. Jangan dilihatnya di Youtube ya. Tidak ada Tuhan suaranya. Tidak salah. Tidak ada kita minta dia nyanyi pagi ini. Tidak salah. Ini bisa mencerahkan semangat pemirsa Selamat Lagi Indonesia yang ingin merayakan Natal. Kapan-kapan main ke situ Selamat Lagi Indonesia. Juga nyanyi ya, bergita. Di sini. Tidak ada kita menemukan di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Natal. Selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat berkumpul dengan kedamaian selalu. Amin. Dan juga Selamat Natal buat kamu dan keluarga. Kembali lagi di Selamat Lagi Indonesia. Nah sekarang kami akan mengajak Anda untuk ke Manado. Tepatnya kampung halaman dari anggota DPR termuda Hilary Lasut yang baru berusia 23 tahun. Betul. Kita akan langsung bergabung bersama dengan Hilary yang sudah tersambung melalui Skype bersama dengan kami. Selamat pagi Hilary. Selamat pagi Maria. Selamat pagi Robert. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Hilary bergabung dari Manado, Sulawesi Utara. Saya penasaran, kamu ke Manado sekarang dalam rangka reses, bekerja, termasuk untuk menyerah konstituen, atau lagi liburan Natal? Sebenarnya memang dua-duanya ya. Karena dijadwal reses kebetulan bersamaan dengan Natal, jadi ya bisa sekali tepuk dua nyamuk. Jadi sekalian ya, sambil menyelam dua-tiga pulau terlampau, enak banget nih. Tapi berarti kamu sudah sempat belum sih ketemu sama konstituen kemarin? Sama konstituen belum, tapi nanti di tanggal 25 Desember, seperti memang tradisi kami setiap tahun, kami akan melakukan open house. Jadi membuka rumah untuk semua masyarakat yang ingin datang dan ingin merayakan Natal bersama dengan keluarga kami, itu dipersilahkan. Bahkan tidak dibatasi, mau membawa beberapa orang, beberapa teman, dan itu tidak dibatasi juga.